Maka orang-orang Ash'ari mengatakan Hei Salafi Kalau kamu mengatakan Allah punya tangan Kalau kamu mengatakan Allah punya wajah Berarti kamu wahai Salafi Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk Kan gitu syubat mereka Lah kita jawab Hei Dulur Ash'ari Allah mengatakan Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka Kita ahlu sunnah wa jilatul jama'ah mengatakan Allah punya tangan Kenapa kok kita yakini Allah punya tangan Karena Allah sendiri mengabarkan dirinya punya tangan Yang ngomong bahwa dirinya punya tangan Allah sendiri Yang paling tahu tentang Allah Adalah Allah Yang paling tahu tentang Allah setelah Allah adalah Rasulullah Yang ngomong bahwa dirinya punya tangan Allah sendiri Maka kita harus mengimaninya apa adanya Biduni tasbihin tanpa kita menyerupakannya Tanpa menyerupakan Oh kalau gitu tangannya Allah sama makhluk Lah Kita tetapkan Allah punya tangan Tapi tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluk Itulah ahlu sunnah wal jama'ah Menetapkan apa adanya Jadi dulur asyari Loh gak iso mas Ya sama mengarani Allah punya tangan Allah punya wajah berarti sama menyerupak Allah dengan makhluk Kita jawab Tidak begitu dulur asyari Maksudnya Pahami kaedah Perhatikan Kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat sesuatu Meskipun namanya sama Jadi dulur asyari Aku gak iso Pokoknya Awak mau ngomong Allah punya tangan Berarti menyerupakkan Kita jawab Tidak ngunuh dulur Saya kasih dalil sampai Coba saya melihat surat An-Nisa ayat 58 Surat An-Nisa ayat 58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Allah kana sami'an basira Sesungguhnya Allah itu sami'an Mendengar basira melihat Surat An-Nisa ayat 58 Berarti Allah menetapkan Untuk dirinya Nama Yaitu sami'an dan basira Oke Catat pegang Coba saya melihat Surat Al-Insan ayat 2 Inna khalaqanal insana min nubufatin Am syajin nabatalihi Faja'alnahu sami'an basira Sesungguhnya kami Ciptakan manusia Dari air nutfah yang bercampur Air mani Kemudian kami uji manusia Faja'alnahu Dan kami jadikan manusia itu Sami'an basira Kami jadikan manusia itu Sami'an basira Paham Berarti menurut surat Al-Insan ayat 2 ini Allah menamai manusia Dengan apa tadi Sami'an basira Allah sendiri Menamai hambanya Dengan sami'an basira Tetapi Ingat kaedahnya Kesamaan nama Tidak melazimkan Kesamaan Hakikat Paham Allah sendiri Menamai Begitu Kok kita gak mau menamai Allah subhanahu wa ta'ala Menamai dirinya Samian basira Tapi di ayat yang lain Allah menamai hambanya Dengan samian basira Itu dalil Bahwa kesamaan nama Tidak melazimkan Kesamaan hakikat Dan gak mungkin Kita katakan Allah telah menyerupakan dirinya Dengan hamba Kan gak mungkin Kita ngomong kayak gitu Mesti dipahami Maka kaedahnya adalah Kesamaan nama Tidak melazimkan Kesamaan Sesuatu yang dinamai Atau hakikat Sesuatu yang dinamai Nah gitu Cara menjawabnya Seperti itu Kalau mereka masih Ngayel Yuskini aja Tapi gak bisa Salafis Pokoknya wakam ini Nyerupakan Doga Wakam ini Bisa terumpahan Berarti Sekarang ini mas Sama gak kasih ketahuan mas Ini roto kasar Soalnya katapan Dituturi Saya gak kasih tau Samen punya kaki gak mas Ya punya Ini meja Ini ada kakinya gak Iya ini kakinya meja Namanya ya kan Kaki samen sama Kakinya meja sama Nggak Oh ya gak sama lah Gimana sih Tapi namanya sama gak Namanya sama Tapi wujudnya beda Berbeda Itu sama-sama Makhluk aja beda Apalagi Allah sama Makhluk Itu dalil Bahwa kesamaan Nama gak mesti Sama hakikat Mas Mas Roto kasar mas Purani mas Sama Dipunya wajah mas Ya punya lah Mohon maaf mas Anjing punya wajah gak mas Ya punya Sama gak Oh gak sama lah Dula Iya mas Lah begitulah kita Ketika kita tetapkan Allah punya wajah Kita tetapkan Allah punya tangan Bukan maknanya Ahlu sunnah Menyamakan wajah Dan tangannya Allah dengan makhluk Tapi kaedah yang pertama Tadi apa Menetapkan nama Dan sifat Allah Apa Adanya Diimani Jangan di Takwil Jangan diserupakan